Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Ibu Bapak yang Naila sayangi Di sini Naila akan bercerita tentang Putri Tangguh Suatu hari di negeri Munga Depatnya di Kecamatan Tanah Perinci Tinggalan seorang perempuan bernama Putri Tangguh Bersama suami dan pepujuh anaknya Keluarga Putri Tangguh adalah seorang petani yang rajin bekerja Nah teman-teman Nah suatu hari Putri Tangguh bersama keluarganya Bergi ke sawah untuk mengambil pati-pati Nah lalu ketika pulangnya Putri Tangguh akan merasa teman-teman Aduh sakit sekali kakiku Aduh Aduh Awas ya kakutana Akan disiram ikau dengan pati-patiku Lalu Putri Tangguh pun mengambil pati-patinya Lalu meraburkannya di jalan Nah teman-teman Itu tidak baik Karena ia membuang pati-patinya Nah suatu hari Putri Tangguh pun sedang menurun kain teman-teman Lalu anak-anak kemerangi Ibu aku lapar Perutku sakit Bu aku juga lapar Sakit sekali perutku Bu tolong ambilkan aku nasi Tidak ada nasi dimanapun Putri Tangguh pun terima kasih teman-teman Nah lalu Putri Tangguh pun bagi kelompong patinya Sampai disana Ternyata Pati-patinya memang tidak ada teman-teman Kemana ya pati-patinya Nah ketika malam harinya Putri Tangguh pun bermimpin Ia menemui sekerombolan pati yang berbicara kepadanya Hei kau Putri Tangguh Kau tidak akan pernah mendapatkan pati-patimu lagi Karena kau telah membuang kami Kau sangat berbicara ajar Awas ya kau Kau tidak akan pernah mendapatkan pati-patimu lagi Putri Tangguh pun terbangun teman-teman Dan dia menyesali berbuatannya Nah saya ada pesan Kita tidak boleh serangka ya teman-teman Kita harus bersyukur dan tidak boleh sobor Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh